Selamat siang Pak Bayu, selamat siang Ibu Jumiati, umur 55 tahun, alamat desa Talangujo. Kebuhan saya Bapak, saya tuh sakit di lidah saya seperti ini Pak. Minta tolong kamera di zoom ya, sebentar Bu, mendekati kamera bisa Bu. Maaf, kurang turun dikit, kurang turun dikit, kurang turun dikit. Ya oke, oke baik sudah Bu, baik. Ya Bu, oke baik. Yang kedua Pak, saya terganggu pada pita suara saya, kalau saya ngomong terus-menerus habis sendiri, habis gitu, kelihatan hilang, habis gitu. Yang ketiga, yang ketiga itu semua persendian saya itu kaku, kedua ini bau saya, lutut saya, tangan saya, ini kaku semuanya. Dan kaki saya yang sebelah kiri ini, boyok yang kiri itu ya sakit sampai kaki gitu. Saya sudah minum produknya Pak Bayu, saya tuh M Pro, itu habis 8 botol, Bama Visio-nya 5, minyak Yakuli-nya 4, karobarefit-nya banyak Pak. Tapi untuk yang sekarang, produk Pak Bayu yang baru ini, saya minum untuk yang lidah saya itu BSM 11, yang kaku-kaku saya, saya tuh saya minum 3 kali sehari 4 tetes, sudah habis 5 botol. Nah, untuk yang kaku-kaku saya ini Pak, di persendian saya, saya minum BSM 1, otokimun gitu, saya ya otokimunnya, saya sudah habis 3 botol, saya minum 3 kali sehari 3 tetes. Nah, yang untuk kaki saya yang sakit sampai lutut ini, saya minum BSM 8, itu sudah habis 3 botol juga, saya minum 2 kali sehari 2 sendok gitu. Saya sebenarnya dulu tuh, penderita lambung dan asam murah juga kolesterol tinggi, tapi sekarang saya sudah, untuk lambung saya sudah baik, asam murah dan kolesterol saya juga sudah, sudah baik gitu. Ya, saya juga sebenarnya sudah, sudah, juga beli BSM 10 itu Pak, untuk, untuk, ya untuk istilahnya apa ya, untuk, untuk jaga-jaga gitu, juga BSM 5. Jaga-jaga. Iya, juga BSM 5, cuma karena jam minumnya itu sudah kebanyakan, pagi kan saya sudah minum BSM 11 sama BSM 1 sama BSM 8, jadi saya mau minum, mau saya taruh di mana gitu, sedangkan saya belum bisa lepas obat medis, obat anti nyeri. Kalau saya tidak minum obat anti nyeri satu hari saja, sudah tidak bisa jalan, dan kedua bau saya, ini suakit tangan saya juga sakit panas gitu Pak. Seperti itu Pak yang menjadi keluhan saya, saya minta solusinya bagaimana, apa yang sudah harus saya minum, apa tadi yang sudah saya minum itu sudah benar atau tidak, Ya, saya minta solusi dari Pak Bayu, mata tungguan Pak Bayu. Baik, Ibu begini, jadi kalau lihat lidah, lihat tangan, itu betul, ini namanya auto Ibu. Jadi yang Ibu konsumsi sebenarnya sudah betul, yang pertama itu BSM 1 sama BSM 11, BSM 11 itu untuk spektrum luas, jadi supaya kayak lidah itu supaya tidak turun jalan lagi, air nyeri masih keluar Pak Ibu. Iya Pak, bisa, bisa keluar Pak, bisa. Baik, Ibu pertahankan, terus yang ketiga, sebenarnya BSM 8 itu nanti BSM 7 saja. BSM 7? BSM 8. Gini, kalau BSM 8 itu, katanya kalau saya mendengarkan radio kan dari pangkal paha ini sampai lutut sakit, sejata saya, keluhan saya seperti itu Pak, ngetan? Gini, soalnya kalau BSM 8 ini, dan itu salah manis sebenarnya, tapi kalau BSM 7 itu untuk mengobati tulangnya, jadi ini yang saya obati tulangnya, supaya tidak cekat semua, Bu. Jadi coba minta maaf, tangannya bisa ngegem? Tidak bisa. Tangannya bisa ngegem, Bu? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya, yang berapa jari yang tidak bisa diteguk? Tidak bisa. Tidak bisa. Cuma sampai segini saja, begini saja, baik. Nanti begini. Ini yang kita butuhkan BSM 7 di situ. Jadi di seluruh persendian, ini bukan sakit semua. Nah nanti, untuk bagian boyok ke bawah, nanti Ibu bisa minta terapi di depan. Terus yang kedua, untuk RA, rakitis autoimunnya, ini kan rakitis tapi yang kena autoimun. Jadi untuk mengobatinya itu, BSM 1 tadi, saya minta-minta tolong. Ini memang, ini kan bukan asam urat, Bu. Ini penyebab utamanya dari autoimun. Karena itu Ibu buatkan tau katuk, Bu. Daun katuk, yang untuk memperlancar asing, yang memperlancar asing. Daun katuk, katuk. Baping. Jadi daun katuk itu, Ibu nanti ambil sekitar 6 atau 10 lembar di daun, begini saja, dipotai. Itu untuk apa? Untuk membantu autoimunnya. Iya, 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 iya. Jadi, jadi nanti Ibu, terus airnya digumur-gumur, terus seperti itu. Lidah yang kemungkinan besar bisa kembali, bentuknya raki lagi, jadi tidak akan terus tertikis. Terus yang kedua, gangguan kepita suara nanti mudah-mudahan tidak akan sampai menyebat. Karena itu berlomba di sini. Oh gitu, iya, iya. Jadi, BSM 11, BSM 1 sudah betul, sama BSM 7. BSM 7 bisa diminum 2 kali, pagi sama sore, tidak masalah. Terus kalau produk ini semua dibarengkan juga tidak apa-apa. Jadi, BSM 1, BSM 11 diminum bareng, tidak apa-apa. Oh gitu, iya, Pak. Terus, ini tidak perlu BSM 5, tidak perlu. Ini bukan kolesterol, asam urat. Ini karena tadi saya katakan, ini air 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 air. Terus, fokus saya ke situ. makanan terbaik untuk mengambangun hati imun, selain dari daun katuk tadi kita bisa konsumsi buah-buah yang tidak kena efisida, contohnya pepaya terus habis itu pisang, itu tuh ya karena dulu pernah riwayat gembung jangan makan pisang ambun tapi konsumsi pisang kepok, tidak masalah itu ya terus nanti yang untuk memperbaiki kerja di lidah di sarah lidah, itu bisa konsumsi kacang merah kacang merah, kacang tolo kacang merah bukan kacang merah, kacang buncis yang besar ukurannya pak 1 sendok setiap hari oh 1 sendok setiap hari iya pak itu minta maku untuk mata tidak ada gangguan ya kalau mata tidak ada gangguan tapi akhir-akhir ini pak yang di pinggir sini loh pak kelihatannya tuh ada jalan-jalan gitu tapi ya tidak apa-apa sih tidak ganggu kecil gitu loh pak tidak apa-apa dengan kacang merah mudah-mudahan bisa terlatasi iya 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 apalagi gila-gila iya mumpung kepanggil ini kalau saya jalan sedikit belajar itu sudah sepertinya tidak kuat gitu pak suapwek gitu loh pak halo iya iya mudah-mudahan nanti dengan BSM 7 bisa teratas terus minumnya pak untuk BSM 11 BSM 1 itu berapa tetes? 1 sama 7 di barengkan pagi hari tidak apa-apa sama malam hari tidak apa-apa tidak saja 3 kali sehari tetesannya berapa? 3 tetes 3 kali sehari betul tapi yang pagi sama malam dengan barengkan tidak apa-apa dengan BSM 7 oh gitu iya 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 pak BNJ apalagi kira-kira iya sudah pak sampon sudah kukunya boleh saya tahu kukunya minta maaf warna kuku saya bisa tahu boleh tahu minta maaf kamera ya itu kalau boleh sambil berjemur di bawah itu ya kena matahari tiap pagi 15 menit iya terima kasih iya oke baik terima kasih semangat ya iya iya sudah pak terima kasih sekali terima kasih